Suharto dan tujuh jenderal korban G30S Pertama-tama perlu kita simak, bagaimana hubungan Maijen Suharto dengan ketujuh jenderal rekannya, yang kemudian menjadi target pembunuhan G30S. Menurut Letkol Untung, mereka tergabung dalam Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jenderal Nasution luput dari percobaan penculikan dan pembunuhan, sedang enam jenderal yang lain yang terbunuh, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Esparman, Maijen Haryono MT, Brikjen Sutoyo, Brikjen Panjaitan. Ketika Kolonel Suharto menjabat sebagai Panglima Diponegoro, ia dikenal sebagai sponsor penyelundupan dan berbagai tindak pelanggaran ekonomi lain, dengan dalih untuk kesejahteraan anak buahnya. Suharto membentuk geng dengan sejumlah pengusaha seperti Lim Siu Leong, Bob Hassan, dan Teg Keong, Konon masih saudara tirinya. Dalam hubungan ini, Kolonel Suharto dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugomo, dan Mayor Sujono Humardani. Komplotan bisnis ini telah bertindak jauh, antara lain dengan menjual 200 truk angkatan darat selundupan kepada Teg Keong. Persoalannya dilaporkan kepada Letkol Pranoto Rekso Samudro, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Diponegoro, bawahan Suharto. Maka Markas Besar Angkatan Darat membentuk suatu tim pemeriksa, yang diketuai Maijen Suprapto, dengan anggota Esparman, MT Haryono, dan Sutoyo. Langkah ini diikuti oleh Surat Perintah Jenderal Nasution kepada Jaksa Agung Sutarjo, dalam rangka pemberantasan korupsi, untuk menjemput Kolonel Suharto agar dibawa ke Jakarta pada tahun 1959. Ia akhirnya dicopot sebagai Panglima Diponegoro dan digantikan oleh Pranoto. Kasus Suharto tersebut akhirnya dibekukan karena kebesaran hati Presiden Soekarno. Nasution mengusulkan agar Suharto diseret ke pengadilan militer, tetapi tidak disetujui oleh Maijen Gatot Subroto. Kemudian ia dikirim ke Seskoat di Bandung. Suharto sendiri dalam otobiografinya mencatat persoalan itu, sebagai menolong rakyat Jawa Tengah dari kelaparan, maka ia mengambil prakarsa untuk melakukan barter gula dengan beras dari Singapura. Ia tidak menyinggung sama sekali adanya tim penyelidik dari Markas Besar Angkatan Darat. Selanjutnya, ketika Suharto hendak ditunjuk sebagai Ketua Senat Seskoat, hal itu ditentang keras oleh Brigjen Panjaitan dengan alasan moralitas. Artinya, moral Suharto sebagai manusia, apalagi sebagai prajurit, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Silang pendapat dengan Jendral Yanni lebih serius, hal itu bersangkutan dengan bagaimana seharusnya peranan Kostrad dengan merujuk sejarah Kostrad. Demikianlah sedikit banyak Suharto memiliki pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan dengan ketujuh rekannya tersebut dalam perjalanan karirnya. Selama 32 tahun kekuasaannya, para anggota geng Suharto mendapatkan tempat terhormat yang setimpal. Sebaliknya, dengan lawan-lawannya, termasuk Jendral Nasution setelah dicopot sebagai Ketua MPRS, dan juga dengan Maizhen Pranoto yang kemudian ditahan bertahun-tahun tanpa proses. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Suharto benar-benar tidak sebodoh yang diperkirakan Jendral Nasution, juga tidak sekedar kopik seperti yang disebut oleh Bung Karno. Jendral Suharto dan Jendral Suharto Di Bandung, Kolonel Suharto bertemu dengan Kolonel Suharto, Wadanseskoat, hal ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Suharto selanjutnya. Sekolah Komando Angkatan Darat di Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1951 ini, merupakan sebuah ting-teng Angkatan Darat, pendidikan militer Indonesia tertua, terbesar, dan paling berpengaruh. SESKOAT telah menjadi tempat penggodogan perkembangan doktrin militer di Indonesia. Sampai tahun 1989 telah meluluskan 3.500 perwira. Para aluminya menjadi tokoh terkemuka dalam pemerintahan. Hampir 100 orang menjadi sekretaris jenderal, gubernur, pimpinan lembaga-lembaga nasional atau badan-badan non-departemental. Presiden, wakil presiden, dan lebih 30 menteri merupakan alumni SESKOAT. Suharto sendiri pernah menempuh pendidikan Infantry Advance Course di Fort Benning pada tahun 1954, dan Command and General Staff Jollege di Fort Leavenworth, Amerika Serikat pada tahun 1958. Ia bersahabat dengan Prof. Guy Pauker, konsultan Research and Development Corporation, yang dikunjunginya pada tahun 1963 dan tahun 1966. Suharto lah yang menjadikan SESKOAT sebagai ting-teng politik markas besar Angkatan Darat, mengarahkan para perwira Angkatan Darat menjadi pemimpin politik potensial. SESKOAT memancarkan pamornya sebagian besar karena jasa Suharto sangat besar perannya dalam perkembangan politik. Karena jasanya pula, maka SESKOAT menjadi pusat pemikiran politik serta menghadapi perkembangan PKI. Guy Pauker adalah pengamat masalah Asia, orang penting dalam run corporation, kelompok pemikir CIA. Sejak itu SESKOAT biasa disebut sebagai negara dalam negara, membuat garis politiknya sendiri, bahkan mempunyai perjanjian kerjasama dan bantuan dari Amerika Serikat terlepas dari politik pemerintah RI. Suharto, murid baru yang masuk pada Oktober tahun 1959 ini, telah mendapatkan perhatian besar dari Sang Guru. Pada awal tahun 1960-an, Suharto dilibatkan dalam penyusunan doktrin perang wilayah, serta dalam kebijaksanaan Angkatan Darat dalam segala segi kegiatan pemerintah dan tugas kepemerintahan. Peran Suharto dalam Civic Mission, menempatkan dirinya dan sejumlah opsir yang condong pada PSI, dalam pusat pendidikan dan pelatihan yang disokong oleh CIA lewat pemerintah Amerika Serikat, suatu program bersifat politik. Pada masa Bandung, Kolonel Suharto inilah, agaknya hubungan Suharto, Syam, Suharto dan CIA mendapatkan dimensi baru. Penyempurnaan doktrin perang wilayah dan Civic Mission menjadi suatu doktrin strategis intervensi politik Angkatan Darat menjelang tahun 1965, suatu proses ideologis mempersiapkan dan mematangkan Angkatan Darat dalam melakukan pengoperan kekuasaan. Perkembangan selanjutnya, Jenderal Suharto menjadi orang penting sebagai penasehat politik Jenderal Suharto. Doktrin tersebut yang mewarnai pernyataan Jenderal Suharto pada tanggal 16 Agustus tahun 1966 untuk memenuhi desakan pauker bahwa Angkatan Darat harus memainkan peran kepeloporan di semua bidang. Dalam sambutannya ketika melantik Letjen Panggabean menjadi wapangat pada hari tersebut, Jenderal Suharto mengatakan bahwa pengesahan supersemar oleh MPRS berarti penugasan pemerintahan dengan ruang lingkup luas. Hal itu merupakan penghargaan dan kepercayaan kepada abri umumnya dan Angkatan Darat khususnya. Doktrin Triubaya Cakti yang telah menegaskan tuntutan Angkatan Darat untuk memiliki peran politik mandiri, disusun kembali oleh Jenderal Suharto. Dan mengenai peran Angkatan Darat ditegaskan lebih lanjut, seperti penekanan pauker dalam peran kontra-revolusionernya. Dengan belajar dari RAN Corporation, kemudian Alimur Topo CS dengan Restu Suharto, mendirikan lembaga kajian yang disebut CSIS atau Center for Strategic and International Studies sebagai Think Tank Orde Baru. Terima kasih telah menonton!